Sifat tidak jujur dari Angga Wijaya akhirnya dibongkar sang mantan istri, pedangdut Dewi Persik. Dewi Persik menemukan Angga Wijaya ternyata telah melakukan transfer bodong ke rekening atas nama Budianto yang tak lain itu nama samaranya yang bersangkutan. Atas kejadian ini Dewi Persik tak menyangka Angga Wijaya sampai melakukan perbuatan seperti ini. Lama ditunggu, proses perpisahan diantara Dewi Persik dan Angga Wijaya akhirnya berakhir juga. Dewi Persik dan Angga Wijaya ditetapkan sudah sah bercerai pada Senin 1 Agustus 2022. Beberapa waktu lalu Dewi Persik menyebut pasrah dengan keputusan Angga Wijaya. Ia mengungkapkan akan menerima apa yang sudah jadi takdirnya. Namun perpisahan yang terjadi diantara Dewi Persik dan Angga Wijaya kini jadi memanas. Satu persatu dari mereka mengungkapkan borok satu sama lain. Dewi Persik juga menyatakan Angga Wijaya bukanlah sosok yang dewasa. Dewi Persik mengangkut tak menyangka sang mantan suami ternyata selama ini bermain curang di belakangnya. Bukti transfer bodoh yang dilakukan Angga Wijaya pun diungkap. Dewi Persik tak menyangka jika Angga Wijaya bisa bertindak sejauh ini. Diketahui Dewi Persik beberapa waktu mengungkap ada rekening atas nama Bu Dianto yang kerap menerima transferan honornya. Padahal diakui Dewi Persik selama 20 tahun berkarir ia tak pernah memakai nama rekening selain Dewi Muria Agung. Rekening atas nama Bu Dianto diungkap Dewi Persik adalah milik mantan suaminya sendiri Angga Wijaya. Ternyata nama Bu Dianto itu adalah dia atau Angga Wijaya, beber Dewi Persik. Dikutip dari kanal Zutub Intense Investigasi pada Rabu 17 Agustus 2022. Dewi Persik mengaku tidak pernah mempercayakan uang kepada Bu Dianto apalagi menyuruh Angga Wijaya mens transfer uang honor ke dalam rekening Bu Dianto.